Halo selamat siang pemirsa, apa kabar anda siang hari ini? Senang sekali saya Arlisa Hadi kembali hadir menemani anda dalam Aini Siang. Selain tiga berita utama tadi, Aini Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Aini Siang hari ini kami awali dari Jakarta Pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah kepala badan dan penasihat khusus presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah melantik Menteri dan Wakil Menteri kemarin hari ini, Presiden Prabowo melantik Ketua Mahkamah Agung 2024-2029, Sunnarto. Selain itu Presiden juga melantik lima kepala badan, yakni Badan Penyelenggara Haji, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan Badan Investigasi Khusus. Selain kepala badan, Presiden juga mengangkat utusan khusus presiden, penasihat khusus presiden, dan staf khusus presiden. Terima kasih. Dan pemirsa kita terhubung dengan Esra Ambarita di Istana Kepresidenan. Kita akan sapa selamat siang. Esra, Esra usai pelantikan agenda apa lagi yang dihadirkan di Istana? Selamat siang, Arista dan juga Pemirsa. Baru saja sejumlah tokoh maupun kepala badan ini beberapa sudah keluar dari lingkungan istana yang baru saja kita saksikan bersama bagaimana pelantikan untuk kepala badan yang langsung dipimpin oleh Prabowo Subianto di Istana Jakarta. Dan kalau saat ini agenda yang kami dapatkan ini masih berfokus pada bagaimana nanti kinerja-kinerja daripada kepala badan yang tentunya akan menyampaikan sejumlah statement maupun pernyataan-pernyataan setelah dari Prabowo Subianto ini menyampaikan terkait apa saja yang akan digemakan ataupun digaungkan pada hari ini. Kita akan bergabung dengan konferensi persi yang baru akan diberlangsungkan tepat di Istana Jakarta. Ya Pemirsa, baru saja beberapa tokoh tadi sempat kami doorstop ataupun kami wawancara seperti itu dan berkaitan dengan atribusi baru yang baru saja dipercayakan oleh Prabowo Subianto kepada sejumlah tokoh. Karena menarik sekali bahwa tidak hanya diisi oleh sejumlah tokoh politik namun ada beberapa nama seperti selebriti Raffi Ahmad kemudian tadi didampingi oleh Nagita Savina yang dipercaya menjadi atribusinya ini untuk perwakilan generasi muda. Kemudian juga ada musisi Yofi Widianto juga sebagai staffsus presiden yang tadi sempat menyampaikan akan siap berkontribusi sesuai dengan arahan dari Prabowo Subianto. Dan selain kedua dari nama yang saya sebutkan yakni Raffi Ahmad kemudian juga dari Yofi Widianto, beberapa tokoh politik yang juga seperti Ketung, PLT, P3, Mardiono juga dipercaya atau diundang ke Istana. Kemudian juga tadi ada Luhut Binsar Panjaitan karena Luhut Binsar di Panjaitan ini kami dengar akan menjadi penasehat di bidang investasi yang sebelumnya juga sudah dilantik oleh Prabowo Subianto sebagai Dewan bagian ekonomi atau Dewan Nasional untuk bagian ekonomi. Dan tentunya tadi kami juga sempat meminta pernyataan namun dari pihak Luhut Binsar Panjaitan atau Jenderal Purnawiran Luhut Binsar Panjaitan ini enggan menyampaikan statement. Dan saat ini situasi di belakang saya pemirsa bisa selesaikan satu persatu dari tokoh yang baru saja dilantik ini berkeluaran untuk menyampaikan sejumlah gagasan ataupun usai dilantik. Dan saat ini yang keluar adalah Raffi Ahmad yang mencuri perhatian publik. Dan Raffi Ahmad ini kami akan sampaikan terkait statementnya bahwa Raffi Ahmad akan segera memasuki tempat konferensi pers di Pilar. Kita dengarkan bersama seperti apa pernyataan langsung yang akan disampaikan Raffi Ahmad dihadapun publik. Dan saat ini didampingi langsung oleh Nagita Slavina yang akan menyampaikan aspirasinya. Dan kita dengarkan bersama pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pastinya kepada Allah SWT, kepada keluarga dan juga saya mengucapkan disini sekali lagi selamat kepada Presiden Republik Indonesia yang sudah dilantik kemarin tanggal 20 Oktober. Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Raka Bumi Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan juga pastinya saya sangat bersyukur atas segala rahmat yang sudah diberikan. Dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas kepercayaannya melantik saya menjadi putusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Alhamdulillah ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan disini saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto agar bisa terpenetrasi dengan baik. Dan juga pastinya untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya mohon doanya, saya mohon restunya agar saya bisa mengemban amanah ini dengan baik untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raffi, bakal melaporkan LHKPN gak mas ini mas? Iya, nanti kita akan melaporkan juga LKHPN-nya. Ya Alhamdulillah juga saya mengucapkan terima kasih pastinya untuk isi saya tercinta, untuk keluarga. Alhamdulillah saya telah ditemani oleh Mama Ami, ibu kandung saya, oleh Mama Rita dan istri saya, Nagita Slavina. Dan juga Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar dan saya siap bertugas untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Mas, masalah ini nanti gimana? Ya untuk masalah program ke depan, saya juga sudah mempersiapkan. Tapi diskusinya mungkin nanti, karena beberapa hari ini kan masih ada pepelantikan beberapa. Dan saya juga mengucapkan selamat sekali lagi kepada semua yang sudah dilantik dan bertugas di Kabinet Merah Putih. Mungkin setelah ini saya juga menunggu instruksi dari Pak Presiden untuk nanti berdiskusi tentang program kerja apa saja yang memang harus kita sinkronisasikan. Dan kalau memang saya di sini, sesuai dengan bidang yang menurut saya kapasitasnya bisa saya jalankan, yaitu pemindahan generasi muda dan juga pekerja seni. Mas, kantornya nanti dimana mas? Untuk itu mungkin nanti dari Pak Main Sesnek atau Pak Sekat mungkin kami juga masih menunggu. Mas, bagaimana mas? Ya, nanti itu pasti, ini kan hari ini saya baru selesai dilantik nih. Belum ada, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk semuanya. Sudah ada penerbangan, tapi gimana gitu? Ya, pastinya bukan hanya pekerja seni aja, tapi saya juga meminta restu mengajak kolaborasi untuk seluruh. Untuk seluruh lapisan elemen masyarakat, apapun itu, karena utusan khusus Presiden di sini, memang tugas kami meng-sinkronisasi, membantu percepatan, akselerasi, dan juga membantu penetrasi agar apa yang memang diarahkan oleh Pak. Fokus yang eksternal itu kan kita melihat sekarang perkembangan situasi di Tibanon, termasuk negara-negara lain. Yang saya lihat, keterlibatan pasukan-pasukan kita dalam perdamaian, termasuk bantuan-bantuan kita, ini nanti akan kita konsentrasi ke sana, dan masalah Papua nanti akan menjadi prioritas. Pak Dudung, kalau yang soal industri pertahanan, ini kan salah satu atribusinya juga itu, Pak. Nah, kira-kira apa sih pesan-pesan awal Pak Prabowo kepada Bapak untuk ditugaskan amaran kejabatan ini? Ya, masalah industri pertahanan, beliau di KKEP ini memberikan pesan kepada saya bahwa nanti coba dicek tentang kondisi saat ini alusista yang ada, Kemudian bagaimana industri-industri pertahanan yang ada seperti yang saya selama ini kan dibawa BUMN, nanti akan kita lihat, kita cek, kita audit forensiklah, kita lihat secara utuh, termasuk kesatuan-satuan apakah memang masih layak, atau sudah tidak layak, misalnya persenjataan yang kita miliki, sehingga kita antisipasi, kalau misalnya kita sudah paham tentang alusista yang kita miliki, kita antisipasi untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Untuk penasihat khusus ini tuh sebenarnya posisinya sama dengan One Team Press, apa menggantikan, apa mungkin nanti akan ada One Team Press juga? Eh, setahu saya inilah penasihatnya hanya satu ini saja, tidak ada One Team Press. Nanti akan berkoordinasi juga dengan penasihat bagian seperti Pak Lurut Min Sabanjatan juga? Oh, pasti, karena itu kan masing-masing bidang, ya, ada yang bidang masalah kesehatan, ada yang bidang masalah politik, nanti akan kita berkoordinasi tidak secara masing-masing nanti demikian. Jadi penasihat ini sudah diinfoin dari jauh-jauh hari atau baru tadi Pak Dudu? Oh, saya sudah dari awal pas dipanggil ke Kertanegara, saya sudah tahu, sudah tahu. Kaget nggak Pak Dudu? Oh, tidak kaget. Alhamdulillah, ini saya mengucapkan terima kasih, tentunya yang pertama kepada Allah SWT yang memberikan kepercayaan melalui Bapak Presiden, Pak Prabowo, sehingga saya diberikan kepercayaan sebagai Ketua KKIP dan penasihat Presiden bidang pertahanan. Terima kasih. Kalau Badan Kebijakan Pertahanan Nasional, Pak Prabowo minta supaya hal yang lebih fundamental? Oh, sudah pasti, sudah pasti, ya. Karena tidak berdiri sendiri, pasti ada kebijakan dengan Kementerian Pertahanan termasuk dengan beberapa angkatan. Bagiannya, bagiannya bagaimana Pak, dengan Menteri Kertahanan atau Menteri Pertahanan? KKIP kan sudah lama, selama berdiri. Atau mereka menjadi korban bencana alam. Akibat-akibat mekanisasi, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut, segala macam. Nah, ini kan atau kelas menengah yang barangkali juga mengalami persoalan-persoalan karena persoalan-persoalan distribusi teknologi yang berdampak sosial itu juga menjadi perhatian dari badan percepatan pengatasan kemiskinan. Selain yang memang hidup dalam garis kemiskinan selama ini, tapi mereka yang terancam miskin juga harus diselamatkan. Jadi, coverage-nya memang agak luas, tapi insya Allah dalam beberapa bulan pertama sambil menunggu besok rapat arahan dari Presiden seperti apa dan pembekalan di Magelang, tapi yang hasil dari sempat diskusi saya dengan Pak Presiden waktu dia panggil ke Kartanegara, seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis sampai 5 tahun ke depan dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin. Seperti itu. Terima kasih. Mas Budiman, soal terkait program pimpinan Mas Budiman ini yang bukit algoritma Mas. Karena ini kan Mas Budiman kan disini sebagai kepala pengatasan kemiskinan, ini bagaimana Mas? Oh, kalau soal itu kan perusahaan swasta ya, kebetulan nanti mungkin saya tidak akan ada di situ setiap hari. Paling mengurusnya yayasannya ya. Tapi bagian itu betul ada perkaitan kemiskinan yang kita masuk itu sebagai tiga. Kurang pendapatan, kurang akses, dan kurang aset. Kalau kurang pendapatan kita tahu, gajinya tidak cukup atau tidak punya pendapatan harian yang madai atau tidak permanen, ketidakpastinya tinggi. Kurang aset misalnya, kurang aset pada tanah, kurang aset pada pendidikan, kurang aset pada kesehatan, kurang aset pada faktor-faktor produksi, itu nanti akan dihimpun dari data. Jadi pengatasan kemiskinan bukan sekedar menyembuhkan simptom atau gejalanya, bukan menanggulangi, tapi mengentaskan. Bukan sekedar ngasih uang, tunai, tapi pemberdayaan. Pembangunan, inklusif, modern eksektor industri, juga kebijakan-kebijakan investasi, bagaimana investasi-investasi yang tidak membawa dampak sosial meningkatnya orang miskin. Misalnya program pembangunan di sebuah tempat, bagaimana bisa melibatkan orang miskin. Program misalnya beras raskin, bukan lagi beras untuk orang miskin, tapi juga beras yang diproduksi oleh mantan orang miskin. Kira-kira seperti itu. Jadi mantan orang miskin diberdayakan dalam kooperasi, diberdayakan dalam BUMDES, kemudian dibuatkan ekosistem kewirausahaan sosial. Jadi itu program-programnya. Termasuk pelatihan teknologi, upskilling, reskilling, itu juga menjadi program itu. Tapi terutama memang melibat ke orang miskin. Begitu. Itu adalah arahan-arahan yang pernah kita diskusikan dengan Pak Prabowo, dan insya Allah detailingnya akan diarahkan dalam rapat besok maupun pembakalan di Magelang. Kira-kira begitu. Insya Allah masih ada. Itu adalah janji dari kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran. Akan dilanjutkan, bahkan ditambahkan kartu untuk lansia juga. Yang ditugaskan kepada kami adalah mensinkronkan, mempercepat, mengakselerasi, dan mengakurasikan. Mempercepat dan membuatnya lebih tepat. Kira-kira seperti itu. Kemarin dalam pidato Pak Prabowo, kita tahu bahwa salah satu tema beliau adalah mengalihkan subsidi energi supaya lebih tepat sasaran menggunakan teknologi. Ya, satu itu. Dan kedua memang ini bagian dari core interestnya Pak Prabowo, kepentingan utama Pak Prabowo kemarin dalam pidatoi waktu pelantikan mengenai kemiskinan, kalau nggak salah, paling sedikitnya beliau menyebutkan sampai 8 kali minimal angka tentang kemiskinan dengan berbagai macam istilah. Ada wong cilik, ada orang miskin, ada kemiskinan, ada rakyat kecil. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi akan dilanjutkan, tapi ditambahi bukan sekedar tadi itu. Bukan sekedar BLT, tapi juga peningkatan akses dan aset non-tunai.